Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, dalam sebuah cerita, Rasulullah SAW pernah mengisahkan kisah orang yang bersedekah tiga kali, tiga kali salah. Yang pertama, dia berdoa kepada Allah, Ya Allah, malam ini saya pengen sedekah, tunjukkan saya seseorang yang membutuhkan sedekah saya. Lalu dia keluar dari rumahnya, pas dia udah keluar dari rumahnya, dia menemukan seorang laki-laki, dia katakan, ini adalah sedekah untukmu. Dia kasih uangnya, hartanya, sedekah untuk laki-laki tersebut. Besok pagi, tiba-tiba, orang-orang di kampung itu gempar mengatakan bahwa semalam ada seorang pencuri dapat sedekah. Sehingga laki-laki yang bersedekah ini ngerasa dia salah udah bersedekah kepada pencuri. Dia sedih seharian, malam kedua, dia berdoa lagi kepada Allah, Ya Allah, tunjukkan saya seseorang yang berhak menerima sedekah, saya akan berikan harta saya kepada dia. Semoga menjadi manfaat. Keluar dari rumah, dia melihat seorang perempuan, lalu dia berikan sedekah dan perempuan ini menerima. Besok pagi, orang-orang pada heboh dan mengatakan semalam seorang pezina, seorang pelacur mendapatkan sedekah. Dia merasa menyesal lagi dan merasa sedekahnya sia-sia, salah. Akhirnya malam ketiga, dia berdoa lagi, Ya Allah, kali ini beri saya petunjuk, saya ingin bersedekah kepada orang yang berhak menerima sedekah. Dia keluar dari rumahnya, dia melihat seorang laki-laki lewat, dia berikan sedekah. Laki-laki itu diam saja sambil mengambil apa yang diberikan. Besok pagi, orang mengatakan, semalam ada orang kaya dapat sedekah. Tiga kali dia bersedekah, tiga kali dia merasa gagal, tiga kali dia merasa salah. Kenapa yang pertama, dia sedekah kepada pencuri, kedua, dia sedekah kepada pezina, ketiga, dia sedekah kepada orang kaya. Tiga, sehingga akhirnya dia merasa sepertinya Allah tidak mengabulkan keinginannya. Malam keempat, dia tidur dan dia bermimpi. Dalam mimpinya, Allah mengutus kepada laki-laki ini, seorang malaikat, untuk memberi tahu kepada dia tentang sedekahnya. Malaikat ini mengatakan, Ya Fulan, sedekahmu yang pertama, Allah terima. Karena ketika kamu bersedekah kepada pencuri, itu telah menghalangi dia dari mencuri, karena dia tidak butuh lagi mencuri untuk mendapatkan harta. Sedekahmu yang kedua juga, Allah terima. Karena lewat sedekahmu, kamu telah menghalangi seseorang dari berzina. Karena dia sudah mendapatkan apa yang dia butuhkan, sehingga tidak perlu berzina. Sedekahmu yang ketiga juga, Allah terima. Karena dengan sedekahmu, kamu telah menyadarkan orang kaya yang kikir, sehingga sekarang dia menjadi orang kaya yang dermawan. Inilah keberkahan dari niat yang baik. Ini adalah penjelasan dari hadis Innamal A'malu Bin Niyat, bahwa amal itu tergantung kepada niat. Sesungguhnya Allah membalas, memberi ganjaran, memberi pahala, sesuai dengan apa yang kita niatkan. Bahkan kadang-kadang, kalau niat kita benar, lalu kita berikhtiar untuk melakukan amal soleh, ternyata keliru, Allah tetap memberikan kita pahala, sesuai dengan niat yang benar tadi. Allah tidak melihat penampilan kalian, Allah tidak melihat perbuatan kalian, Allah melihat adalah isi hati kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.